Intro Kayak bener-bener anak yang hilang aja gitu loh Selama 34 tahun kebelakang gitu Nah akhirnya ketika tahun lalu itu Gak tau gimana juga ya sebenernya Gak ada pengalaman yang bikin akhirnya gue Biasanya mungkin gak tau ya Kebanyakan cerita teman-teman yang akhirnya bertobat tuh Ketika ya dia punya permasalahan apa Akhirnya Tuhan jawab dan akhirnya dia bertobat gitu Sebenernya gue ya kemarin pandemik Pandemik juga gue ngerasa kayak semua orang juga pasti kena dampaknya gitu Gue sampe harus jualan makanan itu juga ya Pasti orang lain juga struggle dengan permasalahannya masing-masing gitu Jadi gue waktu itu sempet 6 bulan pulang ke Garut 6 bulan apa berapa bulannya? Pokoknya sekitar segituan lah Berapa bulan ke Garut memutuskan ke Garut Jadi kalo misalnya ada kerjaan gue ke Jakarta Kalo gak ada kerjaan gue di Garut Karena living cost di Garut jauh lebih murah daripada di Jakarta Listrik dan lain sebagainya Aduh akhirnya yaudah dengan berat hati gue harus mengutuskan untuk ke Garut Nah satu Kalo misalnya ada kerjaan di Jakarta yang cuma satu kalipun Juga gue yang kayak aduh udah lah daripada ongkos bensin dan lain sebagainya Mendingan gue udah quality time aja sama keluarga lah Mungkin Tuhan udah jalannya mungkin gue berhenti deh Dari dunia keartisan gue Ya udahlah gue mau gimana lagi Even udah siap untuk itu ya Iya hopeless gitu Kayak yang gak percaya bahwa akan ada apa lagi di depannya Jadi udah kayak yaudahlah gitu Ya udah terus gak sengaja Gak tau Tuhan gerakin aja Ada satu syutingan Padahal cuma satu hari doang syuting di Jakarta gitu Akhirnya Gak tau Tuhan gerakin Ambil syutingan ini Ya udah mau gak mau gue pulang ke Jakarta Pulang ke Jakarta Sepi di apartemen sepi sendirian Kayak aduh sepi banget sendirian Terus kayak iseng-iseng buka sosial media Makanya kayak Tuhan tuh bisa ngomong lewat apa aja ya Ya setuju banget Hal yang sepele gitu ngeliat postingan Postingan account ini apa Rohani di Instagram Waktu itu percakapan Giselle sama Daniel Mananta Waktu itu mereka di Daniel Tetangga Kamu yang edisi Giselle gitu Dia cerita-cerita gini Terus kayak gak tau kayak Wah ini gue pengen dengerin full Akhirnya pindah ke Youtube dengerin full Dengerin full Eh merasa terberkati disitu gitu Jadi sempet Giselle pun juga waktu itu disitu Lagi Ya kurang lebih sama lah ya ceritanya Kayak dia juga memang Maksudnya relationship sama Tuhan nya juga Gak terlalu yang Apa Erat banget Terus kayak yaudah gitu Cuma ke gereja-gereja aja Dan ternyata Giselle tuh lagi Berapi-apinya banget saat itu Terus akhirnya Ada dimana cerita dia Waktu itu sempet didoain sama pendeta Terus doain sama pendeta Terus pendetanya itu Ternyata adalah Pacar dari temen Temen gue juga gitu Yang gue kenal Wah temen yang gue kenal Terus gitu gak tau kepikiran aja Wah teg gitu Pengen didoain Padahal sebelum-sebelumnya Gue tuh yang kayak Manager gue tuh Manager gue tuh Salah satunya adalah Kakak rohani gue juga Jadi setiap misalnya Ke gereja Kesaksian pujian Gue diundang dimana Pasti dia bilang Harus ketemu sama Gembala sidangnya Kita minta didoain Gue bilang ini Ngapain lu minta didoain Gembala sidang Orang gue bisa sendiri Kok doa Apa sih bedanya Gue bilang gitu Kayak tetep Ayo gak apa-apa Kita minta doa aja Gitu Terus udah gitu Gue gak pernah mau Nah pada saat Setelah gue nonton Daniel Tetangga Kamu Edisi Gisal itu Besoknya shooting Ketemu sama manager gue Gue bilang kayak gini Nyal tuh Kakak gue pengen didoain Dia langsung Oke Hah Ada yang didoain Kok tumben banget Gitu kayak Tumben banget Iya pengen aja didoain Lagi kenapa lu Betul Gak kenapa-napa Gue bilang gitu Gak kenapa-napa Biasa aja Kayak pengen aja didoain Gitu Emang kenapa Oh Iya boleh Iya gue pengen didoain deh Sama pacarnya Si ini Gitu Ya tapi kan dia lagi Gak di Indo Lagi di US Ya udah lah Tunggu aja kali ya Tunggu dia pulang Enggak kalau lu mau didoain Nanti gue juga ada nih Kakak rohani Gue juga pendoa Gini-gini Terus udah gitu Ya Boleh lah Yaudah Coba ya nanti ya Gue bilang Kayak Ya coba nantilah Kalau misalnya ada waktu Dia ada waktu Gak ada waktu Yaudah kita doa Gitu Udah lah syuting Terus ada Ada syutingan yang memang Waktu itu ceritanya Gue ketemu sama anak Indigo Oke Anak Indigo ini tuh Yang Gue gak 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 ada ketertarikan Untuk tanya-tanya Soal gue Eh gimana nih Gue ada yang Ada apa di dalam diri gue Gitu Gue yang kayak Males gitu Dengerin kayak gitu Takut terganggu Tiba-tiba Eh hostnya malah yang nanya Oke nih Eh menurut kamu Si Rafael Ada yang ngikutin gak Gitu katanya Ada katanya Waduh Gue bilang kayak Ada Terus Udah nih Udah lagi iklan Terus akhirnya Merasa Keganggu gitu Kayak risi Kepikiran Akhirnya nanya Eh emang beneran ya Aku ada yang ikutin Oke Ada kak Ada yang ikutin Ah serius Iya ada Dia tuh kayak cewek Katanya Chinese Terus udah gitu Dia suka sama kakak gitu Waduh Oke Serius banget ya Gue bilang gitu Kenapa bisa kayak gitu Ya udah akhirnya Dia ceritain Ya Ya kakak gimana Ngerasanya Ya gue sih gak ngerasa Apa-apa Gak pernah ada yang penampakan Terus gue Gue nanya Maksudnya gue Gue takutnya Ganggu Kan biasanya gitu Ganggu kesehatan Ganggu apa gitu ya Gue nanya itu Ganggu gak sih Kalau selama kakak Gak terganggu Gak kok Ya selama ini sih Gak ada yang penampakan Gitu gimana Gak terganggu Terganggu juga sih Oh yaudah gak apa-apa Tapi kan tetap kepikiran gak sih Kalau kayak gitu Tetap kepikiran kan Akhirnya yaudah Beres syuting itu Gue akhirnya Yang tadinya Yaudah nanti aja Kalau misalnya ada Pendoa itu ada waktu Gue ada waktu Tapi gue langsung bilang Ke manajer gue Tolong tanyain Tolong ada waktu Untuk doa bareng sama gue Gue pengen didoain banget Gitu Karena itu bener-bener Ganggu Akhirnya telepon lah Si manajer gue Ke si pendoa ini Dan pendoa ini bilang Oke nanti Coba kita doa Tapi kita doa dulu Masing-masing Katanya gitu Memang susah sih Kalau misalnya mau Kejanjian sama Namanya Mbak Emi Mbak Emi ini tuh memang Kan dia pendoa ya Ke bangsa-bangsa gitu Jadi kayak Susah banget gitu Sibuk banget Paling kalau misalnya doa Yaudah kamu doa disana Aku doa disini Biasanya kayak gitu Cuman pas kemarin Ya ini Mbak Emi Lumayan lagi agak migren Mungkin besok pagi lah Setelah doa pagi Aku pulang dari gereja Nanti aku coba doa Sama Rafael Udah nih Terus besok Besok paginya Akhirnya Telepon lah Dia akhirnya nanya Ada yang bisa Aku bantu deh Katanya gitu Iya Mbak Emi Aku pengen didoain Terus gitu Biasanya kan kalau kita Misalnya minta didoain Sama orang kayak Mbak Emi aku minta Misalnya Gue minta Ray tolong doain gue dong Oh yaudah Mari kita doa Ini enggak Mbak Emi Aku ya pengen didoain Kamu yakin mau didoain Oke Wow Oke Hah? Yakin mau didoain Itu responnya gak umum ya Sebenernya Emang kenapa gitu kan Maksudnya kayak Emang kenapa ya Ada apa lagi nih Iya Mbak Emi Emang kenapa ya Kok nanyanya Yakin mau didoain Iya karena memang Bener-bener yang Doa itu gak main-main deh Katanya gitu Jadi kita kalau misalnya Berdoa tuh Bener-bener kita harus siap semuanya Karena kalau misalnya sekarang Nanti kita sudah berdoa Terus kamu masih dalam Kehidupan kamu yang lama Masih tetap melakukan dosa lama kamu Gitu Dan gak taat baca firman Tuhan Gak mendekatkan diri sama Tuhan Yesus Itu iblis tuh akan jauh lebih Dasyat mengobrak abri kamu Tujuh kali lebih dasyat dari sekarang Katanya gitu Terus udah gitu Kalau misalnya Bukan pekerjaan tangan Tuhan ya Gue pasti akan mikir-mikir dulu Iya gak sih Kayak Iya betul Bisa gak ya Bisa gak nih Kadang-kadang juga Kalau di gereja kan Setiap minggu suka Ada yang mau Apa Ada yang mau terima Tuhan Hari ini Gue selalu kayak Apa sih terima Tuhan Udah terima kali Gue udah dibapis gitu kan Apain sih ini terima Tuhan Maksudnya terima Tuhan tuh Kayak gimana gitu Dari SMP itu kan Iya Ternyata memang terima Tuhan tuh Yang bener-bener kayak Oke Ya udah meninggalkan kehidupan yang lama Dan lain sebagainya gitu Jadi pada saat itu Gue gak mikir panjang Gak mikir apa-apa Kayak dengan Dengan Apa Yakin Dan percaya Gue langsung bilang Saya yakin Mbak Emy mau didoain gitu Bener ya Bener ya Katanya gitu Oh setelah bilang Saya yakin Mbak Emy mau didoain Terus dia bilang Ah puji Tuhan ya Setelah sekian lama Waduh Apa nih setelah sekian lama Gini Maksudnya gue kayak Gue baru kenal dia juga Gue baru telepon sekarang Iya Kenapa dia bilang Setelah sekian lama gitu Oh jadi dia yang Dia yang bilang Akhirnya setelah sekian lama Itu dia ya Iya Gue pikir lu yang ngomong Enggak Bukan Dianya Makanya begitu bilang gue Iya Mbak Emy Saya yakin mau didoain Mbak Emy gitu Iya Wah puji Tuhan Haleluya setelah sekian lama Gue kayak Setelah sekian lama Gue langsung ngeliat Setelah sekian lama Gue bilang gitu Ternyata Manager gue tuh Dari tahun 2014 Dia kayak Punya kekhawatiran lah Kepada gue Dan akhirnya dia Memutuskan untuk Bilang sama Mbak Emy ini Mbak Emy tolong bantu Doa ya Rafael Gak tau aku ngerasain kayak Rafael itu Butuh banget didoain gitu Iya Ya mungkin karena dia Manager gue tiap hari Bareng sama gue Tau gue kegiatan gue Seperti apa Mungkin Dia juga kalau mau menegur gue Gue pada saat itu temperamen Yang pasti akan lebih marah Ketika dia mencampuri Urusan pribadi gue Selain kerjaan gitu Jadi Yaudah satu-satunya Yang bisa dia lakuin Yang bisa dia lakuin adalah Doa gitu Doa dan minta temen-temen Sekitar dia yang memang Suka berdoa Pendoa Pendoa ya mendoakan gue Ternyata memang Ya doa itu Memang besar kuasanya 2014 Ya meskipun Manager gue bilang juga Ya lama banget kak Lama banget Kayak maksudnya 2014 2020 Itu Doain gue selama itu Tapi Ya emang udah Udah waktunya Tuhan Dan dari situ Ya udah Gue didoain lah Sama Mbak Emi ini Didoain Yang Gue gak pernah cerita Apa-apa ke Mbak Emi Gak pernah Manager gue juga Gak pernah ceritain detailnya Rafael didoain Pengen kayak gimana Pokoknya Intinya Rafael Supaya balik lagi ke Tuhan Gitu aja gitu Tapi begitu Mbak Emi doain Ini kenapa kayak Semua Kayak 34 tahun kebelakang itu Apa yang gue alamin tuh Apa yang gue khawatirin tuh Dia kayak Sebutin di doa itu Jadi dia doa dulu nih Pertama dia doa Terus udah gitu Kamu ikutin doaku ya Katanya gitu Ikutin doa Kayak begitu Pasti ikutin doa Apa yang gue ucapin tuh Kejadian-kejadian Yang memang pernah gue alamin Sakit hatinya gue Apa Kecewanya gue Khawatirnya gue Akan hal Sesuatu hal Diucapin semua Sampai di tengah-tengah berdoa Gue diem dulu kayak Gue bener-bener nangis Nangis banget Kayak bener-bener Tuhan tuh Dateng disitu ya Jadi tiba-tiba kayak Kayak cuman gue doang Disitu Padahal itu ada manajer gue juga Kayak cuman gue doang Terus Tuhan lagi kayak Dateng Bener dateng Lagi meluk gue banget Kayak Wah disitu yang bener-bener Yang kayak Ya Ya apa ya Ya itu dia Makanya Gue untuk memutuskan Gue udah gak bisa Main-main lagi sama Tuhan Kayak Gue sebelum-sebelumnya Bisa memprioritaskan Teman-teman gue Bisa memprioritaskan Pekerjaan gue Tapi kenapa sih Lo tidak bisa memprioritaskan Tuhan Yang memang Bener-bener itu adalah Yang paling utama Dalam hidup gue Gitu Jadi dari situ Ketika Ketika gue didoain itu Bener-bener yang kayak Wah Yang Nyesalnya Maksudnya kayak Minta maaf Nggak berhenti-berhenti Sama Tuhan Minta maaf Yang kayak Aduh Tuhan Maafin banget Yang Aduh gila ya maksudnya Kayak Kurang ajar banget ya Gue kurang ajar banget nih Sama Tuhan Dan gue mikir lagi kayak Ingat lagi gitu Oh iya ya Ketika bokap-nyokap Divorce gitu Tuhan gak Gak biarin gue Tapi Tuhan Kasih Mami sama papi Yang gantiin itu Gue gak ada bersyukur-bersyukurnya Disitu gitu Kayak Gila Kemana aja Gitu Tapi pada saat itu Gue yang kayak Ya Tuhan mulai 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 sekarang Gue mau bener-bener Kayak taat sama Tuhan Gue mau hidup kudus Sesuai sama Sama perintah Tuhan Jadi kayak Ya gue mau Cari Tuhan Setiap hari Itu gue mau Mau bertumbuh Gue mulai Ini Tuhan lah Di sisa hidup Hidup gue pada saat itu Itu titik baliknya adalah Tahun kemarin itu Yang bener-bener kayak Oke Gue Mulai Tahun lalu tuh Gue mau Mendedikasikan hidup gue Buat Tuhan Wah keren banget Artinya Tadi gue Sempat Not juga ya Ada beberapa Statement Dari Rafael Tentang Ada Bapak Rohani Ada Ada kakak Rohani Dan ada Manager yang selalu Istilahnya Ada buat Rafael Dan disitu Juga ngambil peran Sebagai seorang yang Kera peduli tentang Spiritualitas Atau kehidupan Perjalanan imannya Rafael Nah Sejauh mana sih Peran mereka Baik sebelum Sebelum hari Waktu lagi Rafael Ngalamin pertobatan ya Kita boleh bilang Itu titik pertobatan Dan setelahnya Peran mereka tuh Seperti apa sih Boleh dong ceritain Ya gue bersyukur sih Maksudnya Ya itu dia ya Ketika gue bertobat Akhirnya gue berpikir Maksudnya banyak yang Banyak menarik ke belakang Ternyata Kebaikan Tuhan tuh Banyak banget Yang tanpa gue sadari Saat itu gitu Termasuk Adanya kakak Rohani gue Sebenernya bokap Rohani itu Hadir ketika gue sudah bertobat Itu pun juga ketika gue Bilang sama Tuhan ketika gue sudah bertobat Tuhan please Jangan tempatkan Aku di circle yang salah Tempatin orang-orang yang Bukan menjauhkan saya dengan engkau Tapi mendekatkan Lebih jauh lebih mendekatkan saya dengan engkau Akhirnya datang bokap Rohani Itu pun juga yang kayak Kayak dari entah berantah Gak ngerti gitu Kalau dipikir pake logika tuh Gak akan mungkin gitu Tapi gue percaya dengan iman gue Bahwa ya Tuhan tuh Dengar doa gue Ketika gue bilang kayak Tuhan tempatin Jadi ketika gue Sebelum gue bertobat juga Tuhan tuh udah persiapin Gue masuk Dari sekian lama Gue Sebagai orang Kristen Jadi orang Kristen Gak pernah ikut komsel gitu Tapi Setahun sebelum 2020 awal tuh Gue digiring masuk komsel gitu Akhirnya Iman gue tuh bertumbuh disini gitu Dikuatkan lagi Jadi Kayak Bersyukur Punya orang-orang yang memang Mengingatkan gitu Gajah Maksudnya Jarang banget gitu Ada orang yang memang Apa ya Peduli Iya Maksudnya ya sekarang Ya kenal oke Tapi kalau misalnya peduli Sampai Dia repot Minta doain ini Itu Kenapa gitu Sampai kayak gitu Jadi gue bersyukur banget gitu Banyak orang-orang yang Peduli Memperhatikan kayak Kerohanian gue Maksudnya Hubungan gue sama Tuhan Mereka pengen banget Gue balik lagi sama Tuhan gitu Padahal Waktu itu tuh gue yang Ya yang gue merasa kayak Kasar banget ya sama mereka gitu Apalagi sama manajer gue Gue yang kayak Apaan sih lo gitu Lo tau apa tentang hidup gue Gue bilang gitu kayak Ya Udah lah Maksud gue Hubungan kita cuma sekedar kerjaan aja Tapi setelah gue sekarang pikirin Ternyata Wah gila ya Maksudnya Gue Bukannya berterima kasih Gue malah kayak marah-marah saat itu Jadi dulu tuh Apapun yang dia omongin tuh Menurut gue salah Setelah gue pikirin sekarang kayak Wah iya ya Ternyata Ternyata apa yang Dia omongin tuh Kalau misalnya kita Kaitkan dengan firman Tuhan Ada firman Tuhan Ya gitu Kayak Ya udahlah Maksudnya sekarang Juga Doa gue masih tetap yang sama Pertemukanlah Aku dengan orang-orang yang Tepat Yang dari Engkau Tuhan Jangan jerumuskan aku lagi Ke kehidupan yang lama Terus Ya Tuhan menjawab itulah Satu persatu Gue Setiap gue Kayak Di dalam pekerjaan Di dalam Apapun juga Gue merasa kayak Wah ini bener-bener ya Orang-orang yang gue temuin tuh Bener-bener yang kayak Sudah Tuhan persiapkan gitu Iya Gak pernah ada yang Mengecewakan Ya mengecewakan Tapi Akhirnya maksudnya Sims mengecewakan mungkin ya Iya Tapi dibalik itu Tapi dibalik itu ada Ada yang berkat Maksudnya yang Tuhan Udah persiapkan gitu lah Jadi gak ada yang kayak Permasalahan yang berat banget Akhirnya Karena ketemu ini gitu Ketemu ini Terus Dapat kerjaan ini Akhirnya jadi Kacau dan lain sebagainya Gak ada gitu Oke Wow Bro silahkan diminum bro Ah iya Teman-teman ini keren banget ya Jadi Kalau teman-teman Perhatiin Dengerin tadi ceritanya Rafael Ada peran orang-orang Di sekitarnya yang Ternyata Ngambil peran yang Penting banget Dalam perjalanan iman Spiritual journey-nya Dari Rafael Dan itu terjadi Gak dalam waktu yang singkat Bayangin 6 tahun Itu 6 tahun tuh Gila banget sih Menurut gue Kayaknya Butuh kesabaran tingkat tinggi kan Iya Dan Artinya Mungkin kalau misalnya hari ini Teman-teman nyaksiin channel ini Dengerin podcast ini Kalau misalnya hari ini Ada orang-orang yang Dititipkan Dalam hidupnya teman-teman ya Mungkin Tuhan Ingetin untuk kita doain Untuk kita boleh Say something sama mereka Keep doing that Dan kalau misalnya hari ini Teman-teman juga mungkin Ngerasa Ada sesuatu yang Perlu diperbaiki Dalam hidup teman-teman Please Stop saying I'm fine Karena Setiap kita pada akhirnya Butuh orang-orang Di sekitar kita ya bro ya Betul Dan Temukan teman-teman ya Kelilingi diri kita Dengan orang-orang yang Kita tahu Bisa ngebawa kita Lebih deket sama Tuhan Ya Keren banget Kadang juga Sepengalaman gue ya Kalau ngobrol sama orang gitu Kayak mereka akhirnya kecewa Ketika orang yang memang Dikasih tahu Ayo dong ke gereja Ayo dong denger firman Tuhan Aduh hidup kamu tuh Nggak kayak gini Tapi tetap yang mereka tuh Nggak bisa Gue nggak mau tetap ke gereja Tapi Ya sama seperti cerita gue Makanya Yang Yang porsi kita Yang harus lakukan Adalah berdoa sama Tuhan Jadi nggak usah yang sekarang Ya kita kalau mau ngharapin Orang itu Untuk Instan langsung Akhirnya ke gereja Itu kayak Kayak Maksudnya mustahil ya Ya bisa Cuman kalau misalnya Akhirnya mereka nggak mau Akhirnya kita kecewa gitu Jadi kita serahin sama Tuhan Kalau kita serahin sama Tuhan Hasilnya nggak akan pernah mengecewakan Yes Gitu Terus kayak Apa namanya Kadang-kadang juga Kita kalau misalnya Berbuat dosa gitu Berbuat dosa Kadang-kadang juga Akhirnya kita jadinya Menjauh dari Tuhan Karena kita Ya gue juga pernah sih Kayak Aduh gila ya Gue udah berbuat dosa Kayak gini Kayaknya Nggak layak sama Tuhan Gitu Kayak Jadinya akhirnya kayak Nggak mau ke gereja Kayak merasa nggak layak Sebenernya kan Nggak harus kayak gitu Sebenernya ketika kita berdosa Malah kita harus minta ampun sama Tuhan Minta ampun sama Tuhan Dan memang Ya bisa Ya Tuhan yang memampu Memampukan kita untuk Ya sebenernya kita Nggak akan ditinggalin sama Tuhan Tapi Yang ditinggalin sama Tuhan Adalah dosa kita Jadi kita nggak akan Ditinggalin sama Tuhan Tapi yang Tuhan tinggalin Adalah dosa kita Jadi kita udah kayak Kalau kita udah minta ampun Sama Tuhan Kita akan jadi Kayak Apa ya Kalau waktu itu Ketika aku didoalin sama M.M itu Kamu tuh sudah menjadi Anak Tuhan yang kembali Utuh dan sempurna Itu cuma Tuhan yang bisa Yang bisa bikin kayak gitu Ya Dan sepertinya Lepas gitu semua ya Dosa-dosa Dan Apa Kekotoran-kekotoran Masa lalu gitu ya Terus kalau misalnya Ada permasalahan Dan yang tadi Ray bilang juga Ya jangan Jangan sungkan untuk cerita Kadang ada orang yang bilang Kayak gini Gue tuh tipikal orang yang Susah cerita Makanya Lu tuh harus punya Circle pertemanan Yang memang Itu dia yang mendekatkan diri Sama Tuhan Yang bisa bener-bener Ngasih tau Ngasih solusi Yang memang sesuai Sama firman Tuhan Gitu Oh sering banget Buat kejadian Kayak Gue juga kayak Aduh gue cerita nggak ya Misalnya ke temen komsel gitu Aduh gue cerita nggak ya Aduh kalau gue cerita Nanti gue malu banget Lagi ya Tapi kalau nggak cerita Juga gue butuh cerita banget Tapi akhirnya gue memberanikan cerita Karena gue udah percaya Maksudnya mereka adalah keluarga Dan komunitas yang bener-bener Maksudnya di dalam Tuhan Akhirnya Setiap gue cerita Pasti ada Eh iya Waktu itu temen gue juga ngalamin ini Coba deh begini Akhirnya kan dapet solusi gitu Daripada sekarang kita Tetap berpikir kayak Iya gue tuh tipikal orang Yang nggak bisa cerita Terus aja gitu Terus aja kayak gitu Kita nggak akan Nggak akan Nggak akan punya solusi yang tepat Maksudnya kita beri Iman berdoa sama Tuhan Tapi kan iman tanpa perbuatan Juga sama Samanya mati juga gitu Kita juga harus minta hikmat sama Tuhan Gimana caranya supaya Kita beriman Iya Tapi kita juga Bertindak juga gitu Salah satunya ya itu Makanya kalau kita sekarang Punya permasalahan Nggak usah Nggak usah malu deh Permasalahan apapun juga Mungkin ada orang yang punya Permasalahan Berkali-kali gue Ngalamin juga tuh Iya Gue punya Aduh gitu Gimana ya Aduh Kalau cerita gue Aduh takut nih Malu banget Tapi ya udah cerita aja Begitu cerita Ih waktu itu juga Gini-gini Coba deh Nanti gini Nanti coba Misalnya gue lagi kayak Kemarin nih baru aja Gue kayak ngerasa Aduh kenapa ya Kosong banget gitu Kayak doa sama Tuhan Kayak ngerasain hadirat Sama Tuhan gitu Pas lagi gue mau cerita Teman-teman komsel Gini kayak Aduh malu dong ya Gue kayak Masa gue cerita Doa Dengar kotbah Nggak masuk Apalain sebagainya Gitu kan Pasti Gue udah berpikir Nanti orang-orang Nyangkanya gimana Lu kemana aja nih Pasti Wah imannya udah gini-gini Tapi akhirnya Iya Akhirnya gue memberanikan diri Kenapa ya Belalangan ini Gue doa sama Tuhan Kayak Kayak biasa aja Nyembah Tuhan Gue yang nggak pernah Ngerasain yang kayak Biasanya suka penyenangis Kenapa ya Ada apa dengan gue Gue takut gitu Ternyata Teman komsel gue juga Gue pernah ngalamin itu Akhirnya dia Kayak kasih Kasih masukan Sharing Kayak Ya Ya memang Nggak setiap saat Harus merasakan Seperti itu Kayak sekarang Ya mungkin Lu lagi Lagi baik-baik saja Lagi tidak ada Ya pastikan Kalau kita lagi ada masalah Kita pasti Kalau menyebatuan Lebih Ngerasa gimana Kalau misalnya Kita lagi fine-fine aja Ya mungkin ya Happy Tuhan Gitu-gitu Ya gue akhirnya Merasa Terberkati dengan cerita teman gue Jadi jangan pernah Takut lah Buat cerita Menurut gue Dan ternyata Feel itu Teman-teman Feel yang dirasain Sama Rafael itu Gue rasa kayaknya Banyak juga nih Di antara kita ya Bahkan gue juga Adalah Termasuk Kalau boleh dibilang Gue termasuk orang intim bro Jadi kalau di komsel Ya gue yang cukup dominan gitu ya So far gue adalah Menahan diri gitu kan Tapi Even seorang Seorang seperti gue yang intim Dan banyak ngomong istilahnya Kadang-kadang kalau mau cerita soal Permasalahan itu Mikir-mikir Ya Ya tadi Gimana ya Orang mikir apa Dan lain sebagainya gitu kan Apalagi kalau misalnya Buat Buat teman-teman yang mungkin Pemimpin gitu kan Di gereja Seolah-olah kayaknya Gak ada ruang buat Kesalahan Kesedihan Dan lain-lain So ini keren banget Topik yang bagus banget Topik yang bagus banget Nah sekarang kita mau balik lagi nih Ke smash ya Smash Perjalanan Karir ya Kalau boleh dibilang Tadi perjalanan iman Sekarang Perjalanan karir Dimana sebetulnya Ini juga adalah Perjalanan iman dari Rafael Cuman dalam bentuk Yang menurut gue Ini spesifik di marketplace Karena kan kita kenal ya Ada orang-orang yang dipanggil Khususus jadi pendeta Ada orang-orang yang dipanggil Khususus memang Menginjil Atau misalnya memberitakan firman Lewat pujian Atau lagu-lagu rohani Misalnya Nah Menarik Kalau kita lihat Perjalanan dari awal Sampai hari ini Boleh gak Dari perspektifnya Rafael Ceritain Rafael ngeliat Smash itu Sebagai Sekarang nih Setelah Setelah Istilahnya ngalamin Titik pertobatan Di tahun 2020 ya Ada sesuatu yang berbeda gak Sesuatu yang Rafael pengen ceritain nih Lewat smash Apakah itu kebaikan Dengan Tuhan Tapi gue bisa nyobain Semuanya Dance juga Film juga main Iya Dan Dan gue Masih merasakan Masih merasakan Kebaikan Tuhan banget Sampai sekarang Maksudnya Ya setelah smash Mulai turun Tapi Tuhan masih tetap pelihara Maksudnya Ya gue juga berdoa sama Tuhan Tuhan Karena gue suka Di dunia entertain ini Gue pengen tetap bertahan Di dunia entertain ini Gimana caranya gitu Tuhan kasih hikmat gitu Dan kalau misalnya gue berpikir Pakai pikiran gue Kayak bisa gak ya gitu Kayaknya gak bisa Gue sendiri Yang gue biasa Bertujuh Bareng-bareng Rame-rame gitu Ketika gue sendiri Gue bisa apa gitu Tapi ketika gue bilang Kayak Tuhan Ya Gue Pengen Jadi anak Tuhan Yang memang Apa ya Menyerahkan semuanya Sama Tuhan gitu Jadi Bukan kekuatan gue Yang gue pake Ketika gue bekerja Ketika gue berkarya Dan lain sebagainya gitu Karena Gue yakin sih Maksudnya gue Gue sadar gitu Kalau misalnya Pake kekuatan gue sendiri Gue pun gak mampu gitu Makanya sampe sekarang Gue dipelihara Gue masih bisa tetap bertahan Gitu Di dunia entertain ini Itu semua karena Karena kebesaran Tuhan Karena memang pekerjaan Tuhan Dalam hidup gue gitu Wow Bukan pekerjaan gue sendiri Bukan Bukan karena gue bisa nyanyi Kalau misalnya Dibilang ya Kalau misalnya Penyanyi yang Yang jauh lebih bagus dari gue Yang Banyak disini Tapi Yang berkesempatan untuk Misalnya Sign sama label Punya single Itu gak banyak gitu Banyak juga temen-temen gue yang kayak Wah ternyata suaranya bagus Tapi kok dia gak diterima Gak diterima di label Kenapa ya Cantik Ganteng Suaranya bagus Tapi kenapa gak diterima di label Terus gue Balik lagi ke gue tuh Wah Tuhan Makasih ya Tuhan Ini pasti Semua pemeliharaan Engkau gitu Gak Gak luput dari pekerjaan Tangan Tuhan gue Gak akan bisa Sampai sekarang ini Kalau misalnya bukan Tuhan yang Bantu Tuhan yang memang Pegang kendali kehidupan gue Jadi Dari situ Memang Sekarang tuh Pokoknya apapun itu ya Hal kecil apapun gue selalu diskusi sama Tuhan Misalnya gue mau Mau memutuskan Ya hal-hal kecil lah Misalnya kayak mau Mau beli barang apapun juga Gue pasti diskusiin sama Tuhan Sama seperti kayak Berdoa Untuk Masa depan Untuk keluarga Gitu Pokoknya Pokoknya biar 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 semuanya tuh terjadi Atas kehendak Tuhan Bukan Bukan yang gue mau Gue kadang-kadang Gue juga punya pengen sama Tuhan Tapi Ya itu Makanya setelah bertobat tuh Gue berdoanya kayak Tuhan Boleh gak Kalau misalnya Aku minta ini Tapi kalau misalnya Boleh aja Tuhan Tapi kalau gak boleh Aku yakin sih Apa yang Tuhan kasih itu yang terbaik Biar Tuhan bikin hati aku Gak kecewa ya Tuhan Kalau misalnya Tuhan gak kasih ini Gitu Tuhan bikin Apa Kayak lunakin hati aku Untuk bisa menerimanya Karena Aku yakin pasti Apa yang sudah dipersiapkan Tuhan Itu yang baik buat aku Jadi pasti selalu Kalau doa tuh Boleh gak Tuhan Kalau misalnya ini Tapi kalau gak boleh juga Gak apa-apa sih Wow Itu sih Itu yang jauh lebih kayak Jadi gue gak pernah kecewa Gitu sama Tuhan Terus kayak Setelah bertobat juga Gue yang kayak Khawatir Kalau itu khawatir Gue tuh over thinking banget Orangnya Kalau sekarang setelah bertobat Kayak Kayak chill aja Gitu Yes Khawatir Ya kadang-kadang khawatir Tapi langsung inget lagi Jadi lupa lagi Gak perlu khawatir Gak perlu khawatir Gak perlu khawatir Jadi kayak Makanya perbedaan Ketika gue setelah Bener-bener yang kenal Sama Tuhan Sama Woki itu yang Lebih ikutin dunia Jauh lebih nikmat Kenal sama Tuhan Jauh lebih nikmat Asli Beneran nih Bukannya Gue bohong atau dilebay-lebayin Tapi emang bener kenyatanya Kayak gitu Gue jauh lebih kayak Menjalanin hidup tuh Bener-bener kayak Ya enak banget Jadi kayak sekarang Kalau misalnya udah tau nih Temen gue ini Gak bener Gue tinggalin Tapi gue gak takut Maksudnya gak takut Aduh nanti gimana ya Kalau misalnya gue tinggalin Sirkel pertemanan ini Nanti gue Kan sirkel pertemanan itu Yang kayak Misalnya Bisa menghasilkan banyak job Buat gue Network lah ceritanya ya Networknya bagus banget nih Kalau misalnya gue tinggalin Gimana nanti Gue bener-bener kayak Oke kalau misalnya ini Bener-bener kayak Bertentangan sama Tuhan Gue yakin gue pasti Akan tinggalin ini Gue gak khawatir Jadi kayak Kepikiran apa-apa Yaudah kalau misalnya Lo gak baik Gak sesuai sama Maksudnya apa yang Tuhan pengen Yaudah gue tinggalin Sorry-sorry banget gitu Lo mau ngomongin Kayak gimana pun Terus kayak Mau diomongin Sama orang-orang Banyak pun Juga gue gak Gak masalah Karena yang Yang gue Pilih adalah Jalannya Tuhan Kadang juga Sekarang ikut Tuhan juga Banyak banget Yang ngomong kayak Ih gila lu sekarang Jadi rohani banget ya Jadi cemen banget Kayak Oke itu kan gue ngerokok Gue Setelah gue Maksudnya Udah setahun ini Gue tinggalin rokok Karena memang gue Berkomitmen sama Tuhan Maksudnya gini Tuhan Gila Tuhan Ngelamatin gue tuh Bener-bener yang kayak Gak Gak setengah-setengah Masa gue bertobat setengah-setengah Oke Kayak salah satunya rokok Ini juga kayak Itu kan candu ya Maksudnya dalam tubuh gue Akhirnya gue Dulu tuh kayak Bisa gak ya berhenti rokok gitu Ya mungkin dari Seminggu Seminggu satu bungkus ya Seminggu tiga Ya tiga hari lah Ngerokok gitu Iya Negor-negor sedikit-sedikit Laburnya gak nih gitu kan Tapi Setahun lalu gini Wah gila Gila Tuhan udah Ngelamatin gue tuh Bener-bener yang langsung Ngelamatin langsung gitu Maksudnya gak setengah-setengah Masa gue mau kayak Tuhan bentar ya Rokoknya Seminggu tiga kali dulu Gak akhirnya gue Pulang dari Korea Tahun lalu Pulang dateng ke Indonesia Gue udah bilang Tuhan Saya janji Begitu saya Meninjakan Indonesia Saya gak akan ngerokok lagi Tapi Tuhan mampuin loh Gitu banget ya Kan biasa Orang yang udah candur rokok Abis makan Kayak Aduh pengen banget Iya asem Itu gak ada loh Kayak gak ada sama sekali Maksudnya Bener-bener Tuhan mampukan ya Tuhan mampuin ya Tuhan mampuin Aku pengen Pengen hidup Bener-bener kayak taat sama Tuhan Pengen jadi Berkat bagi orang lain Pengen jadi contoh Sebagai anak Tuhan Gue pun juga masih belajar Gue pun masih belajar Kayak Ya gue juga masih tetep Ah ngelakuin-ngelakuin dosa Dosanya pastilah ada As a human ya Iya Tapi gimana caranya Gue bilang sama Tuhan Tuhan tolong ya Jadiin gue perpanjangan Tangan Tuhan gitu Gue bisa jadi berkat Gue pengen jadi alatnya Tuhan juga Lewat platform yang gue punya Lewat karir yang gue punya sekarang Apa yang bisa gue bantu gitu Kayak sekarang pandemi gue Kayak rindu banget Pengen pelayanan di gereja Tapi kan gereja juga masih online semuanya Gimana caranya ya gue Supaya bisa melayani Akhirnya gue kadang-kadang suka buka Apa Question box di Instagram Siapa yang pengen didoain Gue seneng banget gitu Ngedoain orang gitu Karena gue juga Butuh banget ketika gue punya permasalahan Ada orang yang doain Ada orang yang kayak Encourage gue juga gitu Itu seru banget sih Dan gue liat Hari-hari ini Istilahnya bisa dibilang Banyak orang kan Memisahkan ya Ini gimana ya Kalau gue di publik Sebagai Sebagai Public figure Tapi kalau misalnya gue Terlalu banyak cerita Tentang Tentang Kehidupan iman gue Apakah nanti gue bakal kehilangan Follower Subscriber Dan lain-lain gitu kan Itu juga Itu juga banyak banget Kemarin jadi Jadi kayak Perbincangan Ketika gue kayak Maksudnya Cover-cover lagu rohani Di social media gue Terus udah gitu Ada beberapa temen yang Lu gak takut gitu Maksudnya Ya Terkadang kalau misalnya Orang yang memang Ngangkat rohaninya tuh Pasti nanti Sedikit banyak Karir Karirnya akan terganggu Dengan itu Nanti Follower-follower Lu gimana gitu Maksudnya Lu bakal kehilangan Banyak followers Emang gak masalah Gue bilang Ya gak masalah Daripada gue kehilangan Tuhan yang meninggal Kehilangan followers Iya dong Gue sih bener-bener Kayak yang Ya udah Tuhan Pokoknya Bikin apalah Yang Pokoknya gue Mau ikut aja Pokoknya gue Menurut aja sama Tuhan Mau gue kehilangan followers Kayak atau Tiba-tiba Gara-gara Apa Gue melayani Tuhan Terus gue yang kayak Ngangkat sisi rohani gue Terus akhirnya gue harus berhenti Dari keartisan gue Gue juga siap Gitu Karena memang Mau apalagi sih Apalagi Semuanya dari Tuhan ya Semuanya dari Tuhan Kalau misalnya sekarang Tuhan masih tetapin gue Harus kerja sebagai Entertainer juga ya Tuhan gak akan Gak akan Bikin Orang-orang Nutup itu semua Pintu-pintu ke situ Gue percaya sih Keren Gitu Ini Bagus banget ya Teman-teman ya Karena Banyak orang Ngerasa Dalam hidup itu Godaan Demi godaan Bahkan di luar Kehidupan sebagai Seorang entertain Mungkin teman-teman yang Bisnis Teman-teman yang mungkin Kerja Tantangan dan godaan Itu selalu ada Dan balik lagi gitu loh Hari ini Respon kita kayak gimana Dan kalau Teman-teman berkesempatan Buat nonton channel ini Wow Ini satu Cerita yang menurut gue Hari ini Bisa kasih semangat Buat kita semua Tantangannya gak mudah Tapi Rafael bisa Kasih contoh yang Bagus banget Buat kita semua Harganya mahal bro Harganya mahal So itu Teladan hidup yang Keren banget Nah bro Ceritain lagi dong Sedikit tentang Smash Ada plan apa Secara Tim ya Atau misalnya Secara pribadinya Rafael Ke depan tuh Pengennya Kayak gimana sih Nah Kalau Smash sendiri sih Ya sekarang Memang kita punya Kegiatan masing-masing Semua personilnya Jadi memang Untuk Menyatukan semuanya Itu memang agak susah sih Pasti tujuh ya Agak susah Sekarang tinggal lima Tinggal lima Oke Tinggal lima Dari tujuh ke lima Lima juga tetap gak mudah Lima juga tetap mudah Apalagi sekarang Ada yang udah berkeluarga Juga Ada yang udah punya usaha Masing-masing gitu Terus Sebenernya kemarin Tahun 2020 Awal Sebelum pandemi Kita memang udah Komitmen lagi nih Kita ayo Ayo bareng lagi Yuk kita bareng lagi Dari awal lagi Kita bentuk lagi Smashnya Kita concern lagi Udah 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 di plan ya Udah bertekad gitu Oke Tapi ternyata Ya udah Tuhan Kasih Kasih pandemi ini Kita mau ngapain Mau apa lagi gitu Jadi ya udah Kita ikutin aja Ya mungkin Kedepannya Kalau misalnya sekarang Kita dikasih kesempatan Ada proyek Untuk bareng-bareng lagi Puji Tuhan Kalau enggak pun juga ya Kita Sebisa mungkin Ya Kalau hubungan Antar personil sih Masih tetap baik Puji Tuhan Sampai sekarang Masih tetap komunikasi Sampai sekarang juga kita Kayak Nggak bergantung sama Manajemen Nggak bergantung sama label Tapi ada keinginan Dari kita masing-masing Per personil Juga bikin apa ya Karena Banyak di luar sana tuh Yang selalu nanya Kapan nih Smes Ada apa lagi Smes ada apa lagi Karena Pasti kan capek juga nih nanya Dan Kalau kita yang gak ngerespon Kasian juga gitu Jadi Kita Kita bikin apa ya Bikin channel youtube kali ya Atau bikin Apa gitu Kalau misalnya kita ngumpul Kita masih tetap mikirin Kesitunya sih Tapi Apanya itu Masih belum tahu Terus kalau misalnya Untuk Untuk yang pribadinya sih Masih tetap Di dunia Tarik suara Masih tetap mau Karena memang itu Yang udah dari dulu Dari dulu Dari dulu dunia Tarik suara Terus Ya puji Tuhan Tahun ini juga Dipercayain sama Tuhan Punya single rohani Ada Yang udah rilis Ada dua Single rohani Yang belum rilis Yang udah direkam Ada dua lagi Ya mudah-mudahan lah Setelah itu Tuhan kasih kesempatan lagi Punya Punya single-single berikutnya ya Punya pujian Tuhan Karena dari dulu juga Kalau sibuk Eh maksudnya Kalau dipanggil pelayanan Kesaksian pujian juga Kayak aduh Pengen punya lagu sendiri ya Kayaknya seru banget gitu Tapi Balik lagi Kalau 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 kita belum siap Tuhan berkati Kalau itu Kayak pelayanan tuh Sebelum gue bertobat Pelayanan-pelayanan Pengen punya lagu sendiri Tapi mungkin Tuhan Kamu belum siap Hidup kamu aja masih kayak gitu Nanti malu-maluin saya Gitu Tapi Tapi setelah bertobat Gak tau ya Waktunya pas aja gitu Tiba-tiba Datang tawaran itu Jadi kayak Ya mudah-mudahan sih Karir Karir di Rohaninya jalan Sekulernya juga jalan Kita berdoa buat itu Pasti bro Amin Terima kasih Cerita sedikit tentang Lagu Rohani tadi ya Apa ada Story Story tertentu gak sih Di liriknya Judulnya apa tuh bro Boleh dong kasih tau Sama temen-temen semua Kalau mau cari di Youtube Judulnya apa tuh Judulnya ada yang Yang sendiri Yang solo beri kemenangan Beri kemenangan Kalau yang ada duet juga Sama Ko Wawan Itu judulnya Kembali Kembali juga Ada cerita Ini masih ada waktu Untuk ceritaan Jadi ini juga ada cerita Jadi memang sebelum Waktu gue gabung di Komsel Akhirnya gue gabung di Komsel itu Gue selalu bilang Sama temen-temen Komsel Aduh Tolong dong kalau misalnya Ada channel Gue pengen punya single rohani Siapapun lah gitu Kayak pengen banget nih Punya single rohani Oh iya ntar Kalau misalnya ini Sounding-sounding Ternyata ada salah satu temen gue Yang memang Kerja di Di Apa ya Kayak Bukan label ya Maksudnya yang ngurusin tentang Keartisan rohani gitu Ada Ada satu 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 komposer Namanya Jan Riyadi Kok Jan Riyadi ini Memang lagi punya proyek Untuk Charity Jadi Dia Dia pencipta lagu Dan dia mau lagu-lagunya ini Dinyanyiin sama Penyanyi-penyanyi Gitu Dan nanti semua hasilnya Dikasihin ke Pelayanan Papa Rohaniku Yang akhirnya sekarang Papa Rohaniku Papa Daniel Alexander Untuk pelayanannya dia Di Nabire Di sekolah Sekolah buat anak-anak Di Nabire Nah salah satunya itu Tapi waktu itu juga Kayak sempet Si David ini Temen komsel gue Yang bilang Ya udah gue Udah gue sampein Ya nantilah tunggu kabar Dateng-dateng tuh Kabarnya lama Lama banget Lama banget gitu Nah terus udah gitu Setelah gue bertobah tuh Tiba-tiba muncul lagi Lucu ya Bener ya Waktu Tuhan tuh ya Iya muncul lagi sampe kayak Kok lucu ya Sampe gue sama manajer gue Gini Kak Ini Dari Tuhan kan Iya lah dari Tuhan Gimana lagi Terus udah gitu Udah lah ngobrol gitu Memang discussnya itu Gue tuh adalah Single yang sama Koawan ini Jadi pas lagi Gue dihubungin sama Koawan Tapi belum tau juga nih Gue mau disandingkan Nama Koawan Gue tau Koawan Maksudnya di dunia rohani Pasti kan Betul Koawan itu Nama yang besar gitu Dan gue juga Kalau misalnya gue Ke gereja Ke gereja Gilgal di Jakarta Selalu liat Koawan jadi WL Kayak Wah gila Koawan keren banget Terus udah gitu Akhirnya Meeting Diajak meeting Baru dikasih tau Konsepnya nanti Konsepnya kayak gini Nanti mungkin Rafael Tapi nyanyinya gak sendiri Oh gitu kok Nanti aku nyanyi sama Ya nanti Kamu bakal didoetin sama Koawan Oke Koawan Sampai kayak nyeletuk Kok Koyan Koawan Iya Koawan Kenapa Kok Dia kan Artis besar rohani Emang mau nyanyi sama Aku gitu Terus gak lama Tiba-tiba Koawannya join Zoom bareng Kayak Ya ampun kok Ketemu Kayak memang gak percaya Maksudnya Kayak Itu dia Tuhan gak kasih Setengah-setengah kan Benar Terus tiba-tiba akhirnya Nah Lirik dari lagu duet Aku sama Koawan itu Adalah perumpamaan Anak yang hilang Wow Itu bener-bener yang ketampar Banget Padahal Koyan itu gak tau cerita Maksudnya gue baru bertobat Gak tau sama sekali Jadi memang Aduh Gila ya Tuhan hebat banget Bikin rencana Semua schedule-nya Itu bener-bener yang kayak Wah Kalau misalnya Gue liat Round down Itu udah bagus banget Udah smooth banget Dia bikinnya Wah Perumpamaan tentang Anak yang hilang Kayak Speechless gitu Kayak Waduh Itu juga Waktu lagi rekaman Susah banget Kayak Maksudnya Kayak Merasa diri gue Ada di lagu ini Yang bener-bener Gue sebagai Anak-anak bungsu Yang hilang Yang hilang dari Dari Tuhan Dan akhirnya balik lagi Terus udah gitu Udah Udah Dapet single Yang sama Koawan ini Gue juga Gak minta Apa-apa lagi Sama Koyan Tiba-tiba Koyan bilang Ini kamu mau Bawain satu lagu lagi Gak Satu lagu lagi Mungkin kamu cocok Dan yaudah Aku dengerin Lagunya Ternyata lagunya juga Sangat-sangat Memberkati Jadi kayak Yaudah Waktu itu Dalam waktu yang singkat Gue dikasih kesempatan Buat nyanyi Dua pujian yang luar biasa Luar biasa Dan dari pujian itu Dari dua pujian itu Juga gue dipertemukan Sama Papa Rohani Gue yang sekarang itu Kayak Gue juga bersyukur sih Dipertemukan sama Bokap Rohani Maksudnya Gue butuh itu sih Jadi Bokap Rohani ini tuh Lagi-lagi Ketika gue ngobrol Sama Bokap Rohani Bapak Papa Daniel Alexander ini Lagi-lagi Ketika dia doain gue Kenapa dia bisa tahu Semuanya Gue gak ngerti Tuhan kerja luar biasa ya Aduh Bener-bener Sampai Sampai Papa bilang Kayak Papa siap jadi tempat sampah kamu Maksudnya Apapun Semua yang Permasalahan kamu Tolong cerita sama Papa Papa siap doain kamu Papa siap Untuk menjadi Dengerin kamu Papa siap untuk Bantu kamu Itu yang bener-bener Kayak Tuhan Aduh ini bener-bener ya Tuhan Baru aja bertobat Tapi bekerjanya langsung Udah dikasih Liat banget gitu Kayak yang harus Nunggu lama-lama Tuh udah yang kayak Wah makanya nikmat banget Hidup dalam Tuhan Yesus tuh Wah nikmat banget Asli Makanya Sebenernya Mungkin temen-temen Ada yang nonton Kayak gini Ah yaudahlah Si Korafail aja Tobatnya numur 34 Tapi please jangan Nunda-nunda sih Jangan nunda-nunda Kemarin nih baru Dapat Dapat firman Maksudnya Dapat dengerin kotbah Banget kayak Kita tuh gak boleh jadi Orang yang pemales Ternyata Pemales itu adalah Dosa juga gitu Salah satu ciri orang pemales Adalah orang yang menunda-nunda Nah salah satunya Bertobat tuh Jangan ditunda-tunda Karena kita gak tau juga nih Misalnya Yaudah nanti aja Misalnya kita lagi umur 21 Ah udah nanti aja 22 lah 21 kan kita lagi Ini temen-temen Kayak hype-nya lagi Kayak party banget Nanti deh 25 Eh tiba-tiba 22 Nanti dipanggil Tuhan Gimana Gak ada yang tau Gak ada yang tau Betul banget Percaya deh maksudnya Ikut Tuhan Yesus Jauh lebih nikmat Asli Jauh lebih nikmat Dari minum alkohol Jauh lebih nikmat Dari merokok Jauh lebih nikmat Dari dunia asli Dan kita udah buktiin ya Kita udah buktiin Jadi temen-temen semua Yang ada Dan nyaksikan Maksudnya Jangan ditunda ya Itu tadi pesan dari Rafael Nah boleh gak bro Buat closing nih ya Ada pesan-pesan buat Khususnya mungkin Anak-anak muda Kristen yang nyaksikan Life for Jesus Project Podcast kali ini Please Ya buat temen-temen semuanya Percayalah Kalau Tuhan tuh Sayang banget sama kalian Cinta banget sama kalian Jadi apapun Permasalahan kalian Kalian bisa Serahkan semuanya Sama Tuhan Yesus Apapun itu Kalian harus tetap Andalkan Tuhan Yesus Di setiap perkara Kehidupan kalian Please andalin Tuhan Yesus Karena Cuma Tuhan Yesus sih Yang bisa Kasih kita Solusi Kasih kita Yang baik-baik Apapun yang baik-baik Itu cuma dari Tuhan Yesus Jadi tetap andalin Tuhan Yesus Oke Wah keren banget ya Temen-temen Ini pesan yang singkat Padat Tapi gue percaya Kalau misalnya temen-temen Lakukan Mengandalkan Hidup mengandalkan Tuhan Lu punya hidup Pasti bakal kerasa Beda banget ya Pasti Oke Masih banyak sebenarnya Yang pengen digali ya Dari kehidupan Rafael Tapi kita percaya Kalau misalnya nanti Ada episode-episode selanjutnya Boleh dong ya Boleh Boleh banget Oke So Thank you banget Rafael Sama-sama Kita mau pamitan dulu Sama temen-temen semua Thank you banget Udah nyaksikan channel ini Kita percaya bahwa Apapun yang Apapun yang temen-temen Hadapin hari ini ya Dari waktu ke waktu Kalau misalnya temen-temen Hidup bersama dengan Tuhan Mengandalkan Tuhan Seperti yang tadi Bro gue bilang Rafael bilang Pasti bakal kerasa berbeda Yes So Gue Ray Steven Gue Rafael Tan Kita mau cabut dulu Sampai ketemu di Life for Jesus Project Podcast selanjutnya Bye sub indo by broth3rmax